Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Selamat berjumpa kembali Di channel segala teknik Channel yang orang kuningan Nah kali ini Kita main-main dulu ya Sama nih Magikom Yongma Nah ini tipenya Yang bisa berapa itu ya Ya kelihatan Ini Yongma Seperti ini Biasanya kebanyakan error EO E0 Nah tulisannya seperti itu Nah ini Buat Cara Apa namanya Memperbaikinya ya Ini kita lepas-lepasin dulu ya Nah ini kabelnya Kita pasangin dulu Biar ketahuan Errornya ya Ini udah nyala ya Ini kalau kita hidupin Kalau kata yang punya nih ya Asal dihidupin Selalu keluar E0 Nah ini tombol-tombolnya Berfungsi Berfungsi semua ya Nah ini nyala Cuman nanti pas Ini suka E0 EO Kita matiin dulu ya Ini kita pasangin Kita kasih air dulu Sedikit Biar apa namanya Ketahuan panasnya ya Nah seperti ini ya Kalau udah keluar EO ini Tombolnya mati semua Enggak ada yang bisa dipijin Enggak ada yang aktif ya Nah kalau rusak seperti ini Biasanya Enggak terlalu parah ya Kalau kita Tahu caranya Gampang ya Nah ini udah dipijin semua Enggak ada yang aktif Nah sekarang kita matiin dulu Kita buka ya Kita bongkarin Dalemannya Nah kalau yang model digital ini Di bagian penutup atas Ini ada sensor Di bawah juga Di tengahnya ada ya Nah ini Biasanya ini dari Kalau yang cara gampang ya Bisa ditarik Nah ini dibuka Bagian penutup Belakang nih ya Penutup engsel Nah disini ada kabel ya Nah biasanya ada 4 nih Kabelnya Ada buat Elemen 2 Buat sensor 2 Nah ini berhubung Agak susah Sempit juga ya Ini Kabelnya udah kelihatan Ngepress banget Nah ini biasanya putus Nah biar nanti ketahuan Putusnya dimana Kita buka dulu Nah ini di bawah ada Skrup 4 ya Kita buka dulu skrupnya Kalau yang magic Magic com seperti digital Model seperti ini ya Kebanyakan itu rusaknya E0 E3 Ya biasanya Ada S1 Tapi jarang Biasanya kebanyakan E0 Yang model Yongma Seperti ini ya Ini kita buka Pelan-pelan ya Ini Apa namanya Pakai clip Kayak Model di HP Gitu ya Ini Kebetulan agak gampang nih Ini bagian depan Nah dicongkel aja ya Congkel Tapi pelan-pelan Jangan sampai pada lecet Sayang nanti kalau lecet Jadi pada baret tajam Yang mesti di amplasin Nah ini dalamnya seperti ini ya Modulnya sedikit Nah ini kita lepasin dulu Colokan buat powernya ya Buat listriknya Biar enggak Saya tarik-tarik Kabelnya Nah disini Ada kabel Biru Merah Putih Nah Kita lihat yang merah dulu ya Ini yang merah Bagian ke penutup atas Nah yang merah itu Buat Kabel pemanas ya Nah ini tempatnya sempit Nyimpen Testernya agak sulit ya Nah ini yang penting Biar kelihatan aja deh Kita tes dulu Bagian Kabel sensor Ya Ini kabel sensornya Kita tes dulu Nah ini sulit Memeganginnya ya Bagi pada sibuk Kodewanya Enggak bisa Nyuruh megangin Nah yang penting Kelihatan aja ya Nah ini Ini kabel sensornya Sudah enggak nyambung ya Berarti putus Nah putusnya itu Biasanya Ada di bagian penutup Nah ini yang merah ini Buat Elemen pemanas ya Yang di bagian penutup Nah kita tester juga nih ya Kita tester juga bagian ini Karena lubangnya kecil ya Agak sulit Nah ini Buat elemen pemanasnya bagus Dipasangin aja lagi ya Masih nyambung nih Nah jadi Sudah ketahuan ya Yang rusaknya Bagian Kabel sensor Yang warna putih Ini ya Nah ini Buat kabel sensor Nah ini posisinya Jalurnya kesini ya Nah ini Di bagian engsel Ya Sudah putus Tinggal kita sambungin Nah cara nyambungnya Dibuka juga bagian Penutup Atas ya Dibuka bagian penutup atasnya ya Nah ini yang Apa namanya Plastik merah ini Nah caranya Dibuka dulu Bagian atas ini Ada skrupnya dua Kalau yang seperti ini ya Ada skrupnya dua Nanti dibuka dulu Ini lubang hawa itu Dicongkel Terus dibuka skrupnya Ini ada dua ya Dibukanya Dibukanya ini Nah kalau sudah terbuka Dicongkel aja Yang bagian Merahnya ya Nah ini biar pas dulu Nah ini Yang merahnya ini Dari samping Cari celah aja Yang gampang Masuk obeng ya Nah dicongkel aja Seperti ini tuh ya Nah ini caranya Seperti ini Ini kayak casing HP ya Modelnya Nah ini Dicongkel aja Pelan-pelan Jangan sampai pada Lecet Atau obeng Min ya Obeng tipis Nah kalau udah lepas semua Seperti ini Nah kita tinggal Apa namanya Narik ya Terus Di bagian bawah Ada skrupnya juga Di bagian bawahnya ya Yang penting kita lepasin dulu nih Kunciannya Nah dibuka tutupnya Nah itu di bawahnya ada skrup 2 biji ya Di bagian bawah Ini yang penting kunciannya udah kebuka Kita buka skrup bagian bawah Nah ini skrupnya sebelah sini ya Nah seperti ini dalemannya ya Nah ini sensor Warna putih Nah yang merah ini Kemanas ya Nah yang putus ini bagian yang putih nih Bagian sensornya Nah ini putus Nah itu biasanya kelipet Karena sering dibuka tutup ya Kalau kita ngambil nasi Sering buka tutup Lama-lama jadi putus Nah ini kita sambungin aja ya Gak usah diganti ya Tinggal kita sambung aja Di isolasi Atau dipakein selongsong ya Biar gak Apa namanya Koslet Ini bagian yang ini nih ya Yang sering banget Apa namanya putus Karena setiap hari Kita mau makan nih Dibuka tutup Buka tutup ya Kalau sehari Dibuka tutup sama Lima orang aja Udah Berapa kali ya Sehari Nanti lama-lama aja diputus Nah ini pelan-pelan Dorong aja kabelnya ke atas Nah ini yang warna putih ya Jadi kalau yang sensor Yang warna putih Kalau buat yang emak Ini yang satu masih bagus Ini satu doang ya Ini hanya satu yang putus Ini pada waktu siapin selongsong Buat Biar gak Korslet ya Pake selongsong aja Kalau selongsong seperti ini kan Tahan panas ya Kalau solasi biasa Biasanya kena panas Kena air Uap Itu suka lepas Ini tinggal sambung aja satu ya Yang satunya masih bagus Tapi yang satunya juga Agak ditarik nantinya ya Kedalam Biar nanti posisinya Ke Apa namanya Tempat Atau kabel yang Lama Gak ke Apa tekuk Ya Ketekuk sama Tutupnya Kelipat ya Biar lebih awet lagi Tarik sedikit aja Kurang lebih satu senti Kedalam Biar nanti posisinya jadi Yang baru ya Lipetannya Jadi awet lagi Nah ini buat Kalau yang error 0 ya EO Itu biasanya Kalau gak putus Itu Apa namanya Sensor panasnya itu Mati Ya Biasanya seperti itu Ini Karena ketahuan Putus Jadi udah Yakin Udah Karena putus aja Ya Ini kita pasang lagi Ini rapetin lagi ya Ini masanya tinggal tekan aja Udah Kenceng lagi Nah tinggal nanti Pasang Skrubnya Jangan lupa Di bagian bawah Ada Dua Satu ya Di atas dua Ini karena pinggir jalan Jadi Banyak Kenal pot ya Pada berisik Pada wanya Belum punya Apa namanya Tempat khusus Buat Buat Bikin video Ya Jadi dimaklumin aja Kalau berisik Ya Nah ini Buat yang Di rumah Yang punya Magikom Seperti ini Nah Kalau misalnya Mau iseng Buka Nah Ditonton aja Videonya Sampai selesai Ya Biar paham Biar nanti Apa namanya Gak bertanya lagi Nah ini Kabelnya udah Disambung lagi Udah lipatannya Di tempat yang baru Ya Kabel yang posisi baru Jadi Awet lagi Nantinya Ini gak boleh Ada yang nyelip Hati-hati Dimasukin lagi Ke tempatnya Ya Ini tinggal Apa namanya Kita coba dulu ya Ini sensornya Jangan sampai terlalu Pendek ya Jangan sampai ketarik Jadi narik ke atasnya Cukup 1 cm aja Mindahinnya ya Jadi masih ada celah Banyak Ini di tempatnya Kesemula lagi ya Jangan sampai Pindah tempat Jangan sampai ketuker Nah ini kabel merah Buat Elemen pemanas Nah sementara Kita coba Kita pasang dulu Ini nya ya Kabel Soket powernya Nah ini yang Seperti ini ya Jadi Buat yang Di rumah Punya yang model Seperti ini Atau tipe-tipe Lain itu Biasanya Kalau satu merek Itu gak jauh Penyakitnya Sama aja ya Sama aja Penyakitnya Kalau yang model-model Yongma Seperti ini Mau tipe yang mana aja Sama ya Hanya beda Tipe-nya aja Sama Beda model Jadi Kerusakannya itu Hampir Sama Semua E0 E3 Biasanya ya Ini agak keras Ini ya Masukin Soketnya Ini Bagian bawahnya Ada skrup Empat Nah nanti Masangnya Belakangan aja Yang penting Sekarang Pak Dewa Mau tes Hasilnya dulu ya Jangan sampai E0 Nah Buat Apa namanya Tau Udah bagus Enggaknya Kita nyobanya Dari awal ya Dari awal Masak Sampai selesai Tapi gak perlu Pakai beras Cukup Pakai air Sedikit aja Gak usah Banyak-banyak ya Yang penting Panci Enggak Apa namanya Ngimbangin Panci Enggak Langsung Ke posisi Kering ya Nah ini Sedikit aja Biar cepat Enggak terlalu lama Ya Cukup sedikit aja Yang penting Ada Ya Setengah Gelas aqua Juga gak Nyampe ya Sedikit aja Nah ini penutupnya Dipasangin dulu Biar Apa namanya Berfungsi Semua ya Biar seperti Apa kita Pakai Normal ya Nah kita pasangin Juga ini Jadi uapnya langsung Apa namanya Ketutup Enggak langsung Kebuang Semua Nah ini Kita coba Di posisi Normal ya Di posisi Normal Nah seperti ini Ini kalau nyoba Seperti ini Lumayan agak lama ya Bisa Sampai 20 menitan lah Ini kondisi Airnya sedikit ya Nah nanti Kita tes Sampai Apa namanya Posisi Di penghangat ya Nah sampai ke posisi Penghangat Sampai huruf 0 Kalau seandainya Masih EO Berarti Kabel sambungannya Putus Nah ini udah Bagus Udah gak Keluar E0 nya ya Nah kita Tunggu Karena ini Waktunya lama Jadi padewa singkatin Nantinya ya Yang penting Nanti hasilnya Sampai Apa namanya Ke posisi Penghangat Nah seperti itu Nah ini ya Baru sebentar Udah mulai hangat Kampus Nantinya ini sudah mendidih ya sudah mendidih tinggal tunggu sampai kering nah kita tes lagi kita tinggalin aja dulu ya ini uapnya udah keluar ya kalau uapnya masih keluar berarti masih ada air seperti itu Nah kita tunggu sampai bener-bener nol ya Hai nah sambil nunggu nih Padewa ngucapin dulu ya terima kasih buat teman-temannya Padewa dimana saja berada ya terima kasih sudah mendukung channelnya Padewa sudah selalu mendukung ya terus buat yang baru bergabung kalau mau belajar yang buat para pemula ya diperhatiin videonya jangan diskip-skip ya biar nanti enggak salah apa namanya enggak salah pas praktek ya Apalagi di cara gulung-gulung dinamo ya Nah itu biasanya harus diperhatikan benar-benar nah semua juga yang pada video-video ini diperhatiin dari awal sampai selesai ya anggap aja kita sekolah ya jadi diperhatiin jangan di ini ya ini posisi sudah nol ya sudah nol penghangatnya sudah warna hijau ya berarti udah bagus ini udah nol semua terus apa namanya udah ke posisi penghangat kalau sudah begini berarti sudah bagus ya Nah buat yang punya apa namanya Yongma seperti ini nah ini ikutin aja videonya ya dari awal sampai selesai dari awal sampai selesai ini padewa cabut dulu kabelnya padewa langsung setelin ya karena ini buru-buru waktunya juga keburu mau dipakai katanya ya Nah seperti itu ya Nah ini buat Yongma yang model apaan aja yang model-model seperti ini itu kerusak kerusakannya itu hampir sama ya rata-rata di kabel atau di sensornya mati ya seperti itu kalau kabelnya putus E0 kalau sensornya mati E0 juga nah seperti itu ya ini buat yang baru bergabung jangan lupa ya di like di subscribe di share loncengnya dinyalain ya nanti kalau padewa bikin video baru ada notifikasi ada pemberitahuan jadi buat yang apa namanya mau ngikutin video videonya padewa karena di padewa nih bengkelnya segala teknik ya jadi enggak sehenggak selalu padewa bikin video hanya di cara gulung dinamo cara gulung motor atau rotor ya jadi semua yang kira-kiranya banyak yang pakai pasti padewa video in ya ini sudah bagus sudah normal ya semua udah berfungsi tinggal di apa diambil sama yang punya oke ya sekian dulu tutorialnya dari padewa semoga bermanfaat apa namanya buat yang baru bergabung terima kasih sudah like sudah subscribe sudah di share ya terima kasih buat semuanya yang selalu mendukung channelnya padewa oke sekian dulu dari padewa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye